Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merismikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 Rumah Sakit lainnya di bawah Kementerian Pertahanan di seluruh Indonesia termasuk Rumah Sakit Angkatan Kudera Normante Lubis di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung Seluruh rumah sakit milik TNI ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas super modern guna membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merismikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 Rumah Sakit lainnya di bawah Kementerian Pertahanan di seluruh Indonesia termasuk Rumah Sakit Angkatan Udara Normante Lubis di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung Pembangunan puluhan rumah sakit milik TNI di berbagai wilayah tanah air ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal Presiden Joko Widodo mengapresiasi Kementerian Pertahanan atas terbangunnya puluhan rumah sakit ini dan diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat di daerah Saya sangat menghargai mengapresiasi pembangunan rumah sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN dan 25 Rumah Sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada Betul-betul sebuah peralatan yang misalnya super modern MLA misalnya tadi Saya melihat secara spek tertinggi Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan Juga CT scan Yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan Ruang operasi juga modular yang terintegrasi Yang juga sangat canggih Tetapi apapun Kita semuanya Mengin sehat Dan SPPN dapat menjadi rujukan Bagi Kementerian Pertahanan, PNI dan keluarga Serta masyarakat umum Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik Menjadi rumah sakit pendidikan Bagi fakultas dokteran Untuk kisah pertahanan Dan yang tidak kalah penting Rumah sakit ini akan siap menjadi rumah sakit Tanggal Bencana Sementara itu Komandan TNI AU Lanud Sulaiman Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi menegaskan Rumah sakit Norman T. Lubis ini merupakan rumah sakit kelas 4 Dengan kapasitas 52 pasien rawat inap Secara setentak hari ini Kemudian Tujuan dari adanya rumah sakit ini adalah Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan Khususnya bagi prajurit Prajurit TNI dan umumnya bagi masyarakat sekitar Saat ini di rumah sakit Sebelumnya hanya memiliki 23 kapasitas rawat inap Sekarang sudah menjadi 52 Dimana rumah sakit Ngorban Lubis ini merupakan rumah sakit Kelas 4 Kelas 4 dimana Minimal dari kapasitas rawat inapnya adalah 50 Kemudian bayang kesehatan yang dilaksanakan Di rumah sakit Norman Lubis ini berbagai poli Dan 4 poli spesialis diantaranya adalah Poli spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesialis objin Kemudian kapasitas tempat tidur sebanyak 52 Termasuk diantaranya 3 untuk ICU dan 2 untuk NIC Harapannya dengan adanya rumah sakit Norman Lubis yang baru Masyarakat sekitar Lanut Sulaiman bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik Rumah sakit ini pun memiliki berbagai poli klinik dan spesialis Seperti poli spesialis bedah, penyakit dalam, dan spesialis anak Diharapkannya dengan kehadiran rumah sakit Norman Lubis di Kabupaten Bandung khususnya Dan puluhan rumah sakit TNI di sejumlah wilayah di tanah air Dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal